Pemirsa Presiden Jokowi Dodo akan menghadiri hari pertama vaksinasi COVID-19 bagi insan pers yang akan dilaksanakan pada 25 hingga 27 Februari 2021. Pemerintah telah mengapresiasi insan pers yang melakukan tugas jurnalistik di tengah pandemi COVID-19, risiko tertular COVID-19 bagi wartawan sangat tinggi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapi kita sudah terhubung dengan Christo Suryo Kusumo dan Juru Kamera Ade Suherman serta Rio Cornelianto langsung dari Gelora Bung Karno, Senayan. Christo selamat pagi, bagaimana jalannya vaksinasi untuk wartawan hari ini? Dan juga untuk wartawan yang berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta akan dilaksanakan mulai pagi hari ini saat ini sudah dimulai di mana berapa tahun kami juga sejumlah rekan-rekan media ataupun rekan wartawan ini juga sudah masuk ke dalam dan kemudian mengantri untuk kemudian mendapatkan vaksin yang akan disuntikan oleh petugas-petugas kesehatan yang ada di sini. Terkait dengan vaksinasi wartawan ini sendiri akan berlangsung selama tiga hari, dari hari ini tanggal 25 hingga tanggal 27 Februari mendatang. Dan kurang lebih ada sekitar hampir 5.000 wartawan yang akan memang vaksinasi di tiga hari ini. Dan bersama pantauan kami juga memang dan juga informasi yang kami kumpulkan di sini bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga kabarnya akan menghadiri acara vaksinasi wartawan di Gelora Bung Karno ini. Dan bersama pantauan kami dari pagi hari tadi sudah banyak petugas kesehatan yang berkumpul lalu juga dari pihak pengamanan juga dari pasukan pengamanan Presiden juga sudah terlihat mengamankan area vaksinasi bagi wartawan dan juga dari wartawan sendiri. Sejak pukul 6 pagi tadi juga sudah terlihat untuk kemudian mengantri begitu dan nantinya dalam proses vaksinasi ini sendiri akan dibagi dalam sejumlah tahap yang dimana. Pertama ada tahap holding gimana wartawan yang sudah datang ini akan dikumpulkan di satu tempat terlebih dahulu dan setelah melalui proses holding nantinya wartawan akan melakukan registrasi terlebih dahulu berdasarkan nomor urut yang sudah diberikan sebelumnya. Dan nantinya setelah melakukan registrasi wartawan yang akan divaksin kemudian akan melakukan ataupun akan mengikuti proses screening terlebih dahulu untuk dicek kondisi kesehatannya sebelum melakukan vaksinasi. Dan setelah melalui proses screening nantinya wartawan akan langsung menerima vaksinasi dan setelah vaksinasi nantinya seperti tahap-tahap vaksinasi umumnya setelah vaksinasi wartawan juga harus diobservasi dulu kurang lebih hampir 30 menit untuk melihat apakah adanya efek samping dari vaksinasi dan jika nantinya setelah vaksinasi terdapat efek samping yang diterima oleh para wartawan yang ada di sini nantinya akan langsung ditindaklanjuti oleh tim kesehatan yang bertugas. Protokol kesehatan benar-benar bisa diterapkan di sana mengingat ada ribuan insan pers yang akan divaksin hari ini. Kristo dan juga tim turut divaksin juga pagi ini ya. Baik, terima kasih. Kristo, Suryo, Kusomo, selamat bertugas kembali rekan-rekan.